RT 19 Kelurahan Mayang Mangurai, Kota Jambi, Kamis pagi, menyambut kedatangan tim penilaian program Kampung Bantar, Kota Jambi, di mana program ini ditujukan guna mengakselerasi percepatan pembangunan di Kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lemah dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas, Jek TV Inspirasi Kito. Program Kampung Bantar atau Bersih, Aman dan Pintar adalah salah satu program inisiatif pemerintah Kota Jambi yang ditujukan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Kota Jambi. Terkait program ini, setiap RT di Kota Jambi pun turut menuangkan kreativitas dan inovasi dalam program Kampung Bantar tersebut. Termasuk di RT 19 Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, yang menyambut hangat kedatangan para tim penilai Kampung Bantar pada Kamis 7 Juli 2022. Program Kampung Bantar di RT 19 Kelurahan Mayang Mangurai tersebut diketuai langsung oleh Asropi, di mana dalam sambutannya yang dilantunkan dengan pantun, mengharapkan Kampung Bantar di RT-nya itu mendapatkan nilai yang baik dari tim penilai, serta merasa bangga atas adanya program Kampung Bantar yang hanya ada di Kota Jambi tersebut. Kampung Melayu, Kampung Bantar, program tanam bunga bangga, walau bapak ibu hanya sebentar, kami berharap menempatkan nilai. Dikatakan oleh Bazar Ketua RT 19 Mayang Mangurai, bahwa dirinya optimis program Kampung Bantar di RT-nya tersebut akan mendapatkan nilai yang baik karena dinilai sudah sesuai kriteria yang ditetapkan dalam penilaian Kampung Bantar. Bapak-bapak titik telah dicek, beberapa taman, beberapa tapis, yaitu penjabaran dari Kampung Bantar, bersih, aman, dan pintar. Alhamdulillah untuk di RT 19 memang sudah memenuhi semuanya, dan telah dikunjungi, dan tercapai, mudah-mudahan ini berkat gotong royong warga, kebersamaannya, kekompakannya, kami ciptakan memang bersih, aman, dan pintar tersebut sudah dikoordinasikan dan diizinkan oleh Tua Tenggane, kami di RT 19, dijabat oleh tokoh ada, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat semuanya juga mendukung kegiatan tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Penilaian Kampung Bantar, Noverin Tiwi menjelaskan, ini merupakan hari terakhir penilaian, atau hari ke-9 penilaian Kampung Bantar, pada periode pertama program Kampung Bantar di Kota Jambi, di mana pada periode ini, pemerintah Kota Jambi menargetkan ada 300 RT, yang harus menjadi Kampung Bantar di Kota Jambi. Intinya dari kegiatan ini adalah bagaimana masyarakat di seluruh lingkungan pemerintah Kota Jambi, itu peduli dengan lingkungannya, sehingga lingkungannya itu menjadi bersih, lingkungannya menjadi aman, dari semua ketertiban dan keamanan di kampungnya masing-masing. Selanjutnya, sesuai dengan misi dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, bahwa pemerintah Kota Jambi menjadi kota yang smart city, dan ini tentunya harus disupport oleh seluruh masyarakat Kota Jambi, yang dimulai dengan kampung yang pintar tentunya. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan.